Halo semuanya, jadi ini baru saja keluar sebuah peraturan yang cukup menghebohkan dunia perpajakan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Daniel William Megawa, saya adalah founder dan admin komunitas pajakmania. Senang sekali bisa menyapa teman-teman komunitas pajakmania. Dimana pun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap bisa belajar pajak dengan cara yang menyenangkan. Nah, sekarang kita akan bahas sebuah peraturan yang sedang ngehits banget ya, baru banget keluar, yaitu peraturan PMK atau peraturan Menteri Keuangan nomor 112-PMK.03-2022 atau yang kita sebut PMK 112. Jadi PMK 112 ini adalah tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya di peraturan ini tuh terdapat banyak sekali hal-hal yang baru ya, terutama mengenai NPWP 16 digit. 16 digit. Itu. Seperti apa? Nah, kita akan bahas sekarang. Ijin share screen dulu. Oke. Ya, seperti yang sudah terlihat, inilah PMK nomor 112 yang membahas mengenai nomor pokok wajib pajak ya. Ini cukup banyak ya, halamannya ada berapa nih? Ada 14 halaman gitu. Seperti biasa kalau misalnya kita baca peraturan pajak, kita baca dari depannya dulu judulnya, nomor pokok wajib pajak. Ini bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Terus ini berlakunya kapan ya? Langsung terakhir, berlaku mulai pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 8 Juli, 8 Juli 2022 ini ya berlakunya ya. Jadi, sudah berlaku ya. Ini tanggal syuting hari ini 20 Juli, ini sudah mulai berlaku. Nah, kita lihat langsung ke pasal 1 ya. Pasal 1 mengenai definisi-definisi gitu. Definisi-definisi diatur mengenai nomor pokok wajib pajak, juga adalah penduduk. Jadi, di sini adalah penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian nomor ini kependudukan yang kita sebagai warga negara Indonesia itu sudah dapatkan sejak dari lahir ya, dari akta kelahiran sudah dapat NIK, nomor ini kependudukan. Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kemudian ada wajib pajak warisan yang menurut bagi, nomor pokok wajib pajak cabang, ini juga penting nih ya. Kemudian juga ada nomor identitas tempat kegiatan usaha, ini adalah sebuah istilah baru ya. NITKU, yang nantinya juga akan kita bahas gitu. Kemudian ada KLU, klasifikasi lapangan usaha gitu. Dan selanjutnya disebut klasifikasi lapangan usaha, ya seperti itu ya. Nah, seperti kita tahu kalau misalnya sebut peraturan pajak itu pasti dimulai dari pasal 2. Jadi langsung aja kita melakukan review PMK 112 mulai dari pasal 2. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi di pasal 2 ini terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, disebutkan bahwasannya huruf A, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Jadi, instead menggunakan NPWP 15 digit ya, wajib pajak orang pribadi itu menggunakan MIK yang didapatkan dari KTP-nya atau dari akta kelahiran sebagai nomor pokok wajib pajak. Mulai 14 Juli. Sekarang 20 Juli pasti sudah jalan 6 hari ya. Tapi kita baca lagi. Kemudian wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit. Jadi, ini adalah NPWP yang lama ya, dengan formatnya 16 digit. Seperti apa formatnya, kita akan baca terus. Nah, ini wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk atau WNI, sebagaimana dimaksud pada saat 1 termasuk wajib pajak kewarisan yang belum terbagi. Oke, ini cukup jelas ya. Selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga menggunakan nomor pokok wajib pajak untuk kepentingan administrasi yang diselenggalkan oleh pihak lain selain Direktur Jenderal Pajak yang menyarankan penggunakan nomor pokok wajib pajak. Ya, oke lah. Cukup jelas. Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktur Jenderal Pajak memberikan nomor pokok wajib pajak untuk mengaktifasi nomor induk kependudukan. Oke, jadi berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan. Jadi kata kuncinya di sini adalah nomor pokok wajib pajak itu sekarang tidak lagi diberikan 15 digit seperti biasa. Tapi dilakukan dengan cara mengaktifasi nomor induk kependudukan. Kalau sebelumnya kan 15 digit NPWP ya. Ada yang angka-angka unik, kemudian juga ada kode KPP, mereka ada 0, 0, 0 gitu. Sekarang sudah tidak lagi kalau misalnya bagi wajib pajak orang pribadi. Sekarang tinggal diaktifasi nomor induk kependudukannya. Nah, ini kalau misalnya diaktifasi, berarti kan bisa tidak diaktifasi. Jadi, tidak semua wajib pajak yang punya NIK itu jadi wajib pajak. Harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, aktifasinya ini berdasarkan permohonan daftaran wajib pajak atau secara jabatan. Jadi, ini penting nih. Istilah aktifasi ini cukup baru ya. Baru ini. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi bukan beruduk, wajib pajak pada, dan wajib pajak instansi pemerintah, Direktur Jenderal Pajak memberikan nomor pokok ke wajib pajak dengan format 16 digit berdasarkan permohonan atau secara jabatan, atau dikasih oleh kantor pajak. Ini nanti akan kita bahas ya. Nah, nomor pokok ke wajib pajak bagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ayat 1 mana ya? Ayat 1 ini oke. Secara terbatas. Jadi, NIK sebagai NPWP atau 16 digit NPWP ini baru digunakan untuk beberapa aplikasi saja. Belum untuk semua aplikasi gitu. Kalau misalnya untuk semua aplikasi, berarti masih pakai NPWP yang lama gitu. Nanti akan kita bahas ya di berikut-berikutnya ini. Oke, pasal 3. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan memiliki NPWP dengan format 15 digit sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Oke, jadi kata kuncinya adalah sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku. Kemudian nomor 2. Dalam menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk sebagaimana dimaksudkan pada 1 data identitas wajib pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di kementerian dalam negeri melalui Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil. Jadi di sini maksudnya DJP itu sudah bekerjasama dengan Duk Capil untuk memadankan NPPWP yang tercatat di DJP dengan NIK yang tercatat di Duk Capil. Seperti itu. Jadinya nantinya itu maksudnya nomor 1 ini nomor pokok wajib pajak ini akan menjadi NIK. Jadi akan ada NIK, akan ada NPPWP di dalam profil DJP online. Nah hasil pemadanan sebagai maksud pendaya 2 dikelompokkan menjadi data valid dan data belum valid. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya NPPWP tersebut sudah dicocokkan dengan datanya di Duk Capil hasilnya bisa 2. Bisa valid, bisa belum valid. Tapi kebanyakan ya pasti sudah valid. Contohnya saya sendiri, saya sudah cek profil DJP online saya, sekarang muncul tuh. Muncul NPPWP, muncul NIK, dan statusnya valid. Seperti apa tulisannya nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ini ya, data valid sebagai maksud R3 merupakan data internet sewa jiw pajak yang telah padan. Maksudnya sudah cocok. Jadi di sini tuh melakukan pencocokan. Data belum valid merupakan data internet sewa jiw pajak yang belum padan, alias belum cocok. Jadi nanti harus dicocokkan. Lanjut pasal 4. Nanti kita juga akan ada lingkasannya, agar lebih jelas. DJP menyampaikan permintaan klarifikasi atas data hasil pemadanan kepada wajib pajak. Oke, kalau misalnya belum padan atau belum cocok, diminta ya klarifikasinya ya. Klarifikasi atas data hasil pemadanan, termasuk data alamat post elektronik, email, dan nomor HP, data alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan keadaannya sebenarnya, data klasifikasi lapangan usaha, dan data unit keluarga. Penyampaian permintaan klasifikasi oleh Direktur Jenderal Pajak dilakukan melalui laman Direkturat Jenderal Pajak, alias lewat DJP Online. Itu sudah bisa. Dan ini benar ya, karena di DJP Online sekarang tuh sudah ada, di profil wajib pajak itu sudah ada data klasifikasi lapangan usaha, sudah juga ada data unit keluarga. Jadi sudah makin canggih nih sekarang di DJP Online. Nanti akan saya tunjukkan ya. Oke. Berdasarkan permintaan klasifikasi, wajib pajak melakukan perubahan data. Oke, perubahan data. Dalam hal data yang disampaikan pada saat permintaan klasifikasi belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tinggal diubah di DJP Online saja. Sangat mudah. Ini bisa kita skip saja, jadi intinya bisa dilakukan di DJP Online. Oke, lanjut ya. Nomor induk kependudukan yang digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 merupakan nomor induk kependudukan berdasarkan hasil pemadanan dengan status palit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3. Jadi intinya data tersebut dicocokkan dengan data di DJPIL, kemudian ditambahkan ya data-data data ALU, data keluarga, gitu. Perubahan data yang dilakukan wajib pajak dan data tersebut telah dilakukan pemadanan dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang masukkan data palit dan diberitakan kepada wajib pajak. Ini bisa kita skip saja. Oke, jadi di sini pasal 6 dijelaskan ya. Bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan ya, atau belum melakukan perubahan data, kalau misalnya statusnya belum valid sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 di atas, hanya dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi sekarang itu ada berarti ada dua jenis semacam ada dua jenis NPWP gitu ya di DJP online ya. Ada NPWP 15 digit ya, atau NPWP yang lama. Juga ada NIK yang menjadi NPWP gitu, bagi wajib pajak orang pribadi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi wajib pajak orang pribadi itu, kalau misalnya belum dipadankan ya, atau belum valid gitu, dia itu masih bisa menggunakan NPWP 5 digitnya itu, 15 digitnya itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Di tanggal 1 Januari 2024 itu, semua wajib pajak orang pribadi harus menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi nomor 2 juga sudah, nomor 2 ini menyampaikan yang sama ya, wajib pajak orang pribadi hanya dapat menggunakan lain administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data. Setelah dari 15 digit NPWP menjadi 16 digit NIK. Oke, sama aja yang ayat 3 gitu. Nah, pasal 7 menarik ya. Ini benar-benar menarik ini pasal 7 nih. Kita baca ya pasal ayat 1 ya. Wajib pajak orang pribadi bukan penduduk atau WNA, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit. Sebelum peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit. Nah, 16 digit itu bagaimana gitu? Ini jelasin nih di pasal 2 nih. Menarik nih. Nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit dilakukan dengan menambahkan 0 di depan nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit. Jadi tinggal tambahin 0 depannya, terus lanjutin sama NPWP yang lama, 15 digit. Jadi gampang ya. Jadi nggak berubah gitu. Kalau misalnya bagi wajib pajak WNA, wajib pajak badan, sama wajib pajak instansi pemerintah. Ini dalam penggunaan nomor pokok wajib pajak 16 digit, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan kvalifikasi kepada wajib pajak WNA, wajib pajak badan, instansi pemerintah, berupa data email. Untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang tadi itu HLU, alamat, nanti kita bisa lihat. Oke, kita baca lagi. Ini bisa kita skip saja. Jadi kalau misalnya setelah diperlukan kvalifikasi, wajib pajaknya dapat menyampaikan tanggapan berupa persetujuan. Atau wajib pajak melakukan perubahan data dalam hal yang data yang disampaikan belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi seperti DJP itu ingin melakukan klarifikasi ulang atas data yang telah terdaftar di DJP online. Ini tanggapannya berupa persetujuan untuk perubahan data itu dapat dilakukan di laman DJP online, di profil wajib pajak. Itu sudah ada. Oke, pasal 8 ini penjaminan keakuratan data. Jadi untuk penjaminan keakuratan data, wajib pajak melakukan perubahan data secara berkelanjutan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Alias profil wajib pajak di DJP online itu sekarang bisa diganti-ganti kapanpun. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian ini juga menarik nih. Pasal 9 adalah sesuatu hal yang benar-benar baru. Jadi terhadap wajib pajak cabang alias cabang itu adalah wajib pajak badan yang punya cabang. Misalnya contohnya yang paling sering punya cabang itu adalah bank. Misalnya bank itu punya cabang di mana-mana, di seluruh Indonesia. Tapi kantor pusat itu mungkin di Jakarta. Nah, jadi terhadap wajib pajak cabang, kantor cabang yang telah diterbitkan oleh DJP nomor pokok wajib pajak cabang, DJP ini akan memberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Atau singkat NITKU. N-I-T-K-U, NITKU. Jadi ini sebuah hal yang kita pelajari, sebuah hal yang baru. NITKU, 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 nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi sudah tidak ada lagi NPP cabang, NPP cabangnya musnah atau punah diganti menjadi NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi NPP cabang itu tidak ada, adanya NPP kantor pusat, adanya NPP kantor pusat, dan NITKU. Nanti NITKU ini akan disampaikan oleh DJP kepada wajib pajak melalui, bisa lewat DJP online, bisa lewat email, konteks enter, atau seluruh orang lain. Tapi mungkin paling mudah ya, DJP online. Jadi silakan wajib pajak cabang untuk dapat mengecek laman DJP online-nya. Apakah sudah ada NITKU-nya? Kalau misalnya sudah ada NITKU-nya, silakan komen di bawah. Silakan komen di bawah. Nomor pokok wajib pajak cabang sebagaimana dimaksud perhatian satu digunakan untuk pelaksanaan hak dan kemudian kewajiban pajak cabang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadinya itu NPP cabang itu masih bisa dipakai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Starting 1 Januari 2024, itu semua NPP cabang itu hilang, musnah punah menjadi, berubah menjadi NITKU, atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Lanjut lagi ya, pasal 10 ya. Terhadap wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau diberikan NPPP secara jabatan sejak peraturan menteri ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi starting berapa nih? Starting 8 Juli berarti ya. Starting 8 Juli sampai dengan 31 Desember 2023 berarti sekitar satu setengah tahun. DJP mengaktifasi NIK sebagai NPPP dan memberikan nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Oke. Jadinya ini maksudnya tetap pakai NPPP yang model lama sampai tanggal 31 Desember 2023 untuk wajib pajak orang pribadi yang nggak berubah. Belum berubah. Efektif 1 Januari 2024 baru efektif berubah. Tapi proses penaktifasian NIK ini sudah mulai berlaku. Jadi nanti saya tunjukin ya di pelaman profil wajib pajak di DJP online itu sekarang sudah ada NIK dan NPPP-nya. Canggih. Kemudian juga bagi wajib pajak badan atau orang pribadi yang merupakan penduduk diberikan 16 digit. Jadi 0 tambah 15 digit NPPP. Kemudian juga memberikan nomor pokok wajib pajak cabang masih. Nomor pokok wajib pajak cabang itu masih. Dan juga nomor identitas sempat kegiatan usaha. NGITKU. Jadi double nih. Dia dapat NPPP cabang dapat. NGITKU juga dapat sampai tanggal 31 Desember 2023. Berarti sekarang ini, saat ini ya. Saat video ini dibuat sampai nanti 31 Desember 2023 ya. Satu setengah tahun lagi. Ini yang berlaku. Jadi masih berlaku versi hybrid ya. NPPP yang lama itu masih berlaku gitu. Tapi untuk orang pribadi NIK sekarang sudah mulai dilibatkan. Untuk NPPP, untuk wajib pajak badan 0 plus 15 dijit NPPP. Dan untuk wajib pajak cabang tetap diterbitkan NPPP cabang plus NITKU. Jadi NITKU ini benar-benar baru ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Pasal 10 masih. Ayat 2. Dalam hal administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 dijit, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan dan wajib pajak instasi pemerintah tetap dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format 15 dijit untuk melaksanakan hak dan penggunaan kewajiban perpajakannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi maksudnya gini ya. Kalau misalnya di aplikasi SPT, aplikasi faktor pajak, aplikasi bukti potong, di sana kan memasukkan NPPP-nya kan masih menggunakan format 15 dijit. belum berubah menjadi 16 dijit belum, jadi kalau misalnya menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi faktor, aplikasi ibu pot, aplikasi ISPT, ya masih tetap pakai NPPP 15 dijit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. jadi dengan kata lain, sekarang ini sampai 31 Desember 2023, semua aplikasi pajak, mulai dari SPT, iFaktor, iBupot, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada tuh, NPPP 15 dijit, pelan-pelan akan berubah, gitu, tapi nggak pelan juga sih. Ini sudah, satu setengah tahun sih kalau maksudnya cepat sih. Dan itu, jenis formulir kan ada banyak sekali, nggak cuma satu dua, gitu, banyak banget formulirnya, dan cukup banyak yang perlu diubah, gitu, jadinya, sebentar lagi, semua jenis formulir pajak itu pasti akan berubah dari 15 dijit NPPP, menjadi 16 dijit NPPP, gitu. Sekarang sih kita belum melihat apa saja yang berubah di formulir, tapi pasti akan segera berubah untuk segala formulir, aplikasi, isian, NPPP yang tadinya 15 dijit, nanti akan berubah menjadi 16 dijit. Sekarang sudah dipaksakan untuk berubah di DJI PO online, nanti kita akan lihat, gitu. Ayat 3, nomor pokok wajib pajak dengan format 15 dijit, sebagaimana dimaksud, pada ayat 2 merupakan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 dijit dengan menghapuskan dijit pertama berupa angka 0. Ya, of course. Ya kan, tadi kan memang udah 0 tambah 15, kan, kalau misalnya mau jadi 15, ya 0-nya ilangin, gitu. Nomor pokok wajib pajak cabang sebagai masuk pada ayat 1 huruf C digunakan untuk pelaksanaan hak dan kemenangan wajib pajakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jadi, nomor pokok wajib pajak cabang itu yang ada 001 itu belakangnya, itu tuh masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023 nantinya akan punah dan berganti dengan nitku. Istilah yang baru, gitu ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pasal 11, yang membahas tentang masa depan. Jadi pasal 11, terhitung sejak 1 Januari 2024, wajib pajak menggunakan nomor ini kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak 16 digit, ya tadi, untuk NPP Badan, gitu, dalam melayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktur General Pajak dan pihak lain. Jadinya, 1 Januari 2024 itu adalah sudah dipaksa semua wajib pajak itu menggunakan NPPB 16 digit. Tapi tidak hanya di wajib pajak aja ya, semua aplikasi, semua isian, semua formulir, yang tadinya itu formatnya 15 digit, harus berubah. harus hands-in ya, harus berubah dari 15 digit ke 16 digit, gitu. Dan itu cukup banyak formulirnya ya, dan dalam waktu 1,5 tahun ini kita akan menyaksikan perubahan-perubahan ini secara real time ya. Jadi kita menjadi saksi sejarah nih, di mana semua formulir SPT, semua isian, semua aplikasi itu akan berubah dari NPP 15 digit menjadi 16 digit, gitu. Kita akan menjadi saksi sejarah reformasi perpajakan di Indonesia. How cool is that ya? Keren banget gitu. Nah, lanjut ya. 1 Januari 2024, wajib pajak menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan. Ini wajib pajak cabang ya. Pihak lain yang menjelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan nomor pokok wajib pajak harus menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Oke, jadinya maksudnya pihak lain selain DJP juga harus menyadari tentang perubahan ini ya, dari 15 digit menjadi 16 digit, gitu. Dan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud. Jadi maksudnya harus berubah juga. Jadi selain DJP yang berubah, pihak lain yang juga ada isian NPWP itu juga harus berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. Mungkin contohnya kita masukin data formulir formulir pendaftaran kredit gitu kan mungkin ada masukin NPWP gitu dari tadinya cuma 15 digit sekarang harus berubah menjadi 16 digit, gitu. Oh, di sini dijelasin ya layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada S1 RUCI terdiri atas layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor-impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, perbankan ya, perbankan ini penting banget nih. Layanan pendirian badan usaha dan perizinan usaha, ini juga penting. Layanan administrasi pemerintahan selain yang disenggarakan oleh Direktur Jenderal Pajak dan ini untuk yang lainnya, layanan lain yang menyaratkan penggunaan nomor pokok wajib pajak. Jadi dikasih tahu nih sama Menteri Keuangan untuk siap-siap, siap-siap, siap-siap ya dari 15 digit isiannya harus juga menjadi 16 digit. Ini menarik nih. Direktur Jenderal Pajak atas Nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud. jadi kalau misalnya pihak lain tadi itu belum siap untuk mengubah isian dari 15 digit menjadi 16 digit DJP dapat memberikan perpanjangan batas waktu. Karena jujur mengubah 15 digit menjadi 16 digit itu bukan sebuah hal yang mudah. Itu kelihatannya gampang yang cuma satu. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Mungkin bagi kita yang itu gampang tapi sebenarnya tidak semudah itu. Mungkin bisa dipikirkan kalau bagi wajib pajak badan itu tinggal tambahin 0 depannya. Mungkin itu terpikirkan mudah. Tapi kalau bagi wajib orang pribadi itu benar-benar sulit. Apalagi kalau misalnya itu harus merubah dari data NPWP menjadi data NIK. Jadinya pihak lain ini mau nggak mau harus selain punya koneksi dengan DJP itu selain menampung data NPWP juga harus terkoneksi dengan data DUP Capil. Jadi kalau misalnya dia punya NPWP pihak lain itu harus punya akses juga. Jadi NPWP ini berapa NIK-nya? Agar mengubahnya itu juga gampang. Koneksi ini nggak langsung atau nggak mudah. Jadi ini pihak lain juga harus mempersiapkan dari sekarang. Pihak lain itu yang atas ini. Yang atas ini harus siap-siap dari sekarang. Nah, pasal 12 makin seru benar-benar. Jadi pasal 12 Direktur Jenderal Pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang menyatakan penggunaan nomor pokok wajib pajak berupa pemadanan. Oke, jadi DJP ini memberikan layanan kepada pihak lain itu berupa pemadanan. Jadi DJP kasih akses dari NPWP menjadi NIK. Pemadanan NPWP dengan NIK. Karena saya sudah bilang tadi bagi wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk. NPWP dengan format 15 digit dengan NPWP 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi WNA, wajib pajak badan, atau wajib pajak instansi pemerintah. Dan MITKU, jadi DJP akan bantu pihak lain tadi untuk mengubah tadi itu 15 digit menjadi 16 digit akan dibantu oleh DJP. Dalam penyesuaian data nomor pokok wajib pajak dan nomor interest tempat kegiatan usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang terdampak. Layanan sebagaimana dimaksud diberikan selektronik oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain. Jadi pihak lain harus minta yang paling sedikit memuat nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit dan nama wajib pajak. Jadi pihak lain tinggal kasih data NPWP mungkin data NPWP nasabah atau data NPWP pengguna gitu ke DJP. Nanti DJP akan ngubah itu menjadi 16 digit. Jadi flow-nya seperti itu ya. Dikumpulin dulu semua data NPWP di pihak lain kemudian dikasih ke DJP nanti DJP yang akan ubahin itu kemudian dimasukin lagi ke data base pihak lain gitu untuk ngubah NPWP dari 15 digit ke 16 digit gitu. Mungkin terpikir mudah tapi prakteknya pasti itu sulit banget gitu karena jadi 16 digit itu nggak semudah itu gitu. Itu pasti banyak banget sambungan-sambungan gitu ya. Mungkin sambungan-sambungan ke field yang lain atau ke data yang lain yang mungkin jadi sulit gitu. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Saya minum dulu. Oke, lanjut pasal 13. Ini menarik nih. Pada saat PMK ini mulai berlaku ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum tanggal 1 Januari 2024 tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan atau penggantian atas ketentuan pencantuman nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit. Jadi yaudah kita udah punya 15 digit yaudah kita tenang-tenang aja gak usah ngapain-ngapain gitu. Aman jadinya. Dan pasal 15 peraturan metri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kapan tuh diundangkannya? Kita lihat di bawah. Agar setiap orang bla 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 diundangkan tanggal 8 Juli 2022. Habis peraturannya ya. Tapi ini banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini gitu. Nah ini sudah ada ya ringkasannya ya. Jadi saya akan coba bacakan dulu ringkasannya. Ya. agar jadi teman-teman dapat skip mungkin ke bagian ini nanti untuk hanya membaca mengenai ringkasannya saja. Oke. Jadi inilah dia ringkasannya. Yang pertama adalah perubahan format NPWP. Untuk NPWP orang pribadi op itu orang pribadi ya menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Berarti dari 15 digit menjadi 16 digit. Untuk NPWP selain orang pribadi tadi NPWP WNA wajib-wajib badan wajib-wajib insensi perintah menjadi 16 digit angka. 0 plus 15 digit NPWP yang lama. Untuk NPWP cabang menggunakan NITCU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke lanjut nomor dua penggunaan NPWP dengan format baru sudah dimulai sejak 14 Juli 2022 dengan penjelasan sebagai berikut sampai tanggal 31 Desember 2023 baru beberapa layanan administrasi yang sudah mengakomodasi NPWP dengan format baru. Jadi beberapa belum semua salah satunya ketika kita login di DGP Online itu sudah ada NIK selebihnya masih bisa menggunakan NPWP format lama. Sedangkan layanan administrasi ini yang sudah NPWP format baru atau menggunakan NPWP 16 digit tetap bisa pakai NPWP 15 digit masih bisa. Tapi dikasih tahu bahwa per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format yang baru. Jadi dipaksa per 1 Januari 2024 semua aplikasi semua formulir itu harus menggunakan 16 digit NPWP. Nah pendaftaran NPWP bagi WP baru untuk WPOP atau WP orang pribadi wajib pajak pribadi dilakukan aktifasi NIK sebagai NPWP dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit hanya sampai dengan 31 Desember 2023 jadi maksudnya masih pakai 50 digit tapi kan NIK-nya sudah diaktifasi kan jadi di DCP online itu akan ada NPWP akan ada NIK mungkin terdengar memingungkan tapi sebenarnya enggak disini adalah periode transisi jadi dari saat ini sampai 31 Desember 2023 1,5 tahun lagi itu adalah periode transisi untuk wajib pajak orang pribadi diberikan NPWP wajib pajak selain orang pribadi diberikan NPWP dengan format 16 digit jadi 0 plus 15 digit NPWP untuk WP cabang diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha NITU dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit jadi dikasih dua nih NPWP 15 digit dikasih NITU itu juga dikasih nah ketentuan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi yang lama NIK dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru NIK dapat berstatus data valid sudah bisa berfungsi sebagai NPWP dan data belum valid sesuai hasil pemadanan jadi udah kita jelasin juga jadi itu DJP itu akan mencocokkan NPWP yang dipunyai oleh DJP dengan data di Bukcapil nah NIK dengan seterus belum valid dilakukan permintaan kualifikasi jadi ya di validin dulu lah melalui DJP online bisa ketentuan NPWP untuk WP lama selain orang pribadi menambahkan angka 0 di depan NPWP lama selainnya kita akan bahas seperti apa itu formatnya gitu ketentuan NPWP untuk WP cabang lama diberikan NITU nomor identitas tempat kira-kira usaha secara jabatan melalui DJP online email kling pajak dan atau selain lain jadi silahkan coba ya untuk wajib pajak cabang apakah sudah keluar NITU nya di DJP online kalau sudah keluar please komen di bawah seluruh NPWP dengan format lama 15 digit masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 oke jadi masih bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember 2023 alias tidak ada perubahan apapun bagi NPWP yang lama gitu mungkin kalau misalnya bagi NPWP yang baru juga NPWP badan kalau misalnya dapatnya 16 digit 0 plus 15 NPWP ya mungkin 0 dihiraukan dulu nih 0 depannya dihiraukan dulu pakainya yang 15 digit berikutnya mungkin seperti itu ya gitu oke nah sekarang saya akan share sesuatu yang menarik yaitu seperti apa formatnya gitu ini jadi di sebuah screenshot yang saya dapatkan itu akan menjadi seperti ini ya format NPWP yang baru ya saya izin share screen dulu oke jadi seperti ini format NPWP yang baru ya bagi orang pribadi UNI ya dari tadinya dia itu 15 digit NPWP seperti ini ya 12.345.678 9.001.000 menjadi 16 digit NIK menggunakan NIK yang tervalidasi di Dukcapil jadi 3171 0101 dan seterusnya ini 16 digit ya dan jadi seperti ini ya gitu ya kalau misalnya bagi WP baru dia akan jadi ini 317 pakai NIK langsung gitu nah bagi wajib pajak WNA gitu ya NPWP misalnya NPWP yang lama nih 21.543.876 strip 9.01.000 menjadi dia 16 digit ditambahin 0 plus plus 50 digit NPWP yang lama jadi contohnya 0215 4387 6900 10 00 nah menariknya adalah dia ini dia ini udah gak pake titik lagi ya formatnya ya gitu jadi langsung aja gitu langsung aja gitu nah untuk WP baru dia mendapatkan oh NPWP 16 digit tapi dia udah gak formatnya udah gak seperti dulu ya udah gak ada 0-0 lagi belakangnya gitu menarik nih jadi yang kayak 0-0-0 itu udah gak ada lagi gitu sudah bubar gitu jadi tetap pake format NPWP tapi tidak pake NIK tapi NPWP nya juga akan seperti berubah gitu formatnya ya tidak seperti yang dulu lagi gitu sama seperti badan dan instansi pemerintah juga sama ya dia itu dari format NPWP yang lama tuh dia ada titik dan stripnya bagi WP lama dia akan ditambahin 0 depannya plus kemudian dia ada pake NPWP yang lama gitu 34 534 tapi udah gak pake titik lagi nih jadi bablas langsung ditulisin semua gitu kagak pake titik lagi mungkin untuk memudahkan ya kalau pake titik mungkin sulit gitu ya dan nanti kalau misalnya terbit NPWP baru itu formatnya juga udah gak pake yang lama gitu mungkin formatnya seperti ini gitu tapi ya kita gak tau nih kalau misalnya terbit NPWP baru akan jadi seperti apa nih kita perlu lihat dulu nih akan seperti apa gitu oke ini cukup jelas ya jadinya ya yang terpenting tuh bagi OPWNI ya jadi dia tadi itu akan bener-bener berubah gitu dari NPWP angkanya menjadi bener-bener berubah menjadi NIK gitu kalau yang lain kan cuma tambahin 0 di depan NPWP yang existing gitu kira-kira seperti itu gitu oke ini cukup menarik gitu nah sekarang kita akan share mengenai perubahan terbaru di DJP online jadi saya sudah screenshot gitu oke inilah dia format terbaru di DJP online sekarang di login ini sudah ada namanya NIK garis miring NPWP gitu tapi saya juga belum pernah coba sih bisa atau enggak ya kita apa namanya login pakai NIK karena sebelumnya kalau saya ini kan pakai NPWP kan pakai NPWP itu bisa ya pakai NPWP itu bisa login walaupun disini ada tulisannya NIK gitu tapi kalau pakai NIK saya juga belum cobain gitu atau kita cobain ya sekarang ya oke tapi saya enggak share screen ya karena mungkin ini kan konfidensial gitu tapi bolehlah kita cobain kita cobain dulu saya tidak share screen ya saya kan hafal nih kebetulan NPWP saya saya hafal sorry NIK saya hafal kan oke saya coba login pakai NIK oh sekarang pakai NIK masuk ya 16 digit masuk sekarang oke saya pakai NIK saya coba pakai NIK kemudian saya masukin kata sandi DJP online yang lama kemudian saya masukin captcha-nya gitu kemudian saya login bisa enggak ya bisa dong oh my god oh my god oh my god oh my god jadi sekarang di DJP online itu dia bisa login login pakai NIK atau NPWP bisa pakai NIK atau NPWP dengan password yang sama bisa login pakai NPWP dengan password yang lama dan juga bisa login dengan NIK dengan password yang sama ini saya sudah coba canggih banget beneran canggih canggih jadi kemudian ketika kita sudah masuk kita bisa ke kolom profilnya disini ini enggak bisa saya kasih lihat disini tuh ada NPWP ada NIK ada tempat lahir ada status kualitas data utama itu sudah valid jadi kalau misalnya kita enggak ada apa-apa sudah valid NPWP sudah terhubung dengan NIK kalau misalnya enggak ada masalah juga ada tanggal lahir gitu kemudian ada data lainnya yang disini tuh alamat kebangsaan WNI nomor handphone email DGP online kemudian ada data KLU ini harusnya perlu dimutakhirkan ini kita bisa ubah-ubah jadi kalau misalnya saya ini karyawan kita bisa ilih pekerjaan dalam hubungan kerja gitu pilih pekerjaan pilih kode KLU oke saya pilih pegawai swasta gitu saya coba ubah profil ubah profil bisa enggak nih oh bisa jadi data KLU bisa diubah gitu karena saya karyawan saya bisa ubah gitu ini mungkin saya screenshot dulu untuk saya share ya gitu screenshot dulu untuk saya share gitu saya screenshot dulu sebentar oke jadi ini menarik banget nih setelah saya itu itu kita bisa share screen nih jadi ini data KLU kita bisa ubah kapanpun ya karena saya ini karyawan saya pilih pekerjaan dalam hubungan kerja saya pilih kode KLU itu 96304 atau pegawai swasta saya save langsung keubah gitu wah luar biasa keren ini canggih mantap mantap semantap mantap gitu kemudian ada apa lagi disini kita juga bisa lihat ada anggota keluarga oke oh canggih juga nih karena saya karena saya belum menikah jadi cuma nama saya aja gitu disini tulisannya aksi apa nih validasi oh canggih juga nih nomor kakak aduh kita langsung masukin nomor kakak ya susah juga nih nomor kakak nih oke kemudian ada info perpajakan ada KPP terdaftar tempat saya terdaftar ada nomor kakak KPP nama akun representative saya kemudian 100 wajib pajak aktif wajib perpajakan gimana gitu nah wajib perpajakan PPW 25 dan 29 ini menarik banget ini data profil ini bener-bener kita bisa mainin sih gitu cuma ini kan cuma ini mungkin akan menjadi PR ya bagi setiap kita itu untuk mengisi apa namanya data profil di DJP online ini wah ini luar biasa nih oke ini saya akan tunjukin beberapa hal lagi gitu jadinya kalau misalnya di tadi di profil wajib pajak itu kalau misalnya tidak ada masalah ya NPP kita akan langsung terhubung dengan NIK kita gitu dan nanti akan ada tulisannya seperti ini valid status validitas data utama itu valid gitu ya tidak ada masalah jadi sudah valid gitu kalau misalnya dia itu tidak ada masalah NPP kita tuh akan langsung terhubung dengan NIK kita gitu jadi seharusnya berlangsung itu secara seamless ya secara otomatis tidak ada kesulitan atau hambatan gitu jadi seperti kita tuh tidak usah melakukan apapun gitu oke kemudian saya mau tunjukin juga ini adalah slide dari di slide dari akun ini ya akun Instagram di jenapajak.ri ini juga cukup menarik ya disini juga dikasih tahu format baru format baru NPP sebagai berikut ya ini format NPP baru mulai tanggal 14 Juli format NIK menjadi bagi wajib pajak orang pribadi 16 jit angka bagi wajib pajak seorang pribadi ya tadi PNA WP Badan istasi pemerintah dan NITKU bagi wajib pajak cabang gitu WP baru untuk mendapatkan WP baru wajib pajak orang pribadi aktifasi NIK sebagai NPP dan diberikan NPP dengan format 15 jit oke bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi diberikan NPP dengan format 16 jit tapi kalau formatnya 16 jit dengan yang tadi dikasih tahu berarti udah gak pake 0 lagi depannya dong tapi kan masalahnya dia itu kan untuk aplikasi-aplikasinya masih pake cuma pake 15 jit berarti mungkin kalau NPP Badan baru ini 16 jit pribadi 0 supaya dia itu bisa pake 15 jit yang belakang oke dan bagi wajib pajak cabang diberikan nomor istasi tempat K2 atau NITKU dan tetap diberikan NPP dengan format 15 jit hanya sampai dengan 31 Desember 2023 oke jadilah jadi ini adalah sebuah masa transisi ya dari sekarang sampai 31 Desember 2023 ketentuan NPP untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah lama terdaftar NITK sudah dapat berfungsi sebagai NPP dengan format baru bagi wajib pajak lama namun akan terdapat 200 NITK yaitu valid kalau saya sudah valid tadi atau belum valid NITK belum bisa berfungsi sebagai NPP gitu jadi kemudian akan terkait klarifikasi gitu perlapan NPP lama untuk WP selain orang pribadi dia akan ditambahkan akta 0 di depan NPP lama jadi kalau misalnya bagi wajib pajak badan bagi wajib pajak WNA bagi wajib pajak instansi pemerintah akan menjadi 0 plus 15 15 digit apa nih apa ini maksudnya ini dikasih tahu kalau misalnya bagi wajib pajak badan jangan update KLU dulu ya jangan update KLU dulu kalau bagi wajib pajak badan nanti dia itu ibu potnya tidak dapat diakses jadi jangan update KLU dulu bagi wajib pajak badan jangan terlalu rajin jangan seperti saya dari orang pribadi kalau saya kan orang pribadi kan gak ada masalah gitu gitu oke sudah cukup panjang ini videonya saya juga kayaknya sudah berbicara cukup panjang gitu jadi yang kesimpulannya adalah cuma satu sih jadi pada intinya adalah sekarang ada periode transisi gitu jadi walaupun ini sudah dibilang sejak tanggal 14 Juli 2022 tapi NPWP dengan format yang lama itu masih bisa berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 gitu kenapa? karena ya mungkin kita bisa login DJP online dengan 16 digit NIK tadi saya sudah coba gitu tapi di format-format lain di isian-isian lain di aplikasi di isian lain di formulir lain itu tetap harus pakai 15 digit belum berubah gitu jadi kalau menurut saya PMK 112 ini merupakan akselerasi atau percepatan atau seperti hentakan gitu agar semua pihak itu menyadari bahwasannya sebentar lagi itu harus pakai NPWP 16 digit gitu tapi secara praktek ya sekarang ini masih transisi gitu tadi itu seperti sudah disebutkan untuk NPWP badan 16 digit sudah ada nitku juga gitu tapi ya pada prakteknya ya pakai 15 digit ya masih aman-aman aja gitu nah tapi sekarang di DJP online juga sudah semakin canggih nih gitu sudah ada terhubung NIK dengan NPWP gitu tapi daftar atau login di DJP online masih bisa pakai NPWP tidak harus menjadi NIK tapi kalau misalnya login pakai NIK juga bisa jadi kesimpulannya kesimpulannya PMK 112 ini adalah sebuah hantakan atau sebuah gebrakan gitu agar semua orang itu sadar bahwa sebentar lagi NPWP itu harus menjadi 16 digit dan semua pihak lain ya selain DJP tadi ya pihak perbankan atau pihak yang membutuhkan data NPWP itu juga harus siap-siap mengubah isiannya dari cuma 15 digit menjadi 16 digit gitu tapi saat ini sampai 31 Desember 2023 itu NPWP 15 digit itu masih kepake gitu ya masih kepake tidak sekonyong-konyong langsung berubah jadi 16 digit enggak gitu ini seperti sebuah hantakan supaya kaget oh kaget oh kaget kaget oh kaget kaget oke ya sekarang kita harus siap-siap nih harus jadi 16 digit gitu jadi ini cukup heboh ya diberitakan juga dimana-mana dan ya ini semua teman-teman pajak money harus sadar gitu bahwa sebentar lagi efektif 1 Januari 2024 atau satu setengah tahun lagi gitu NIP sorry NPWP akan menjadi 16 digit bagi orang pribadi yang menggunakan NIK bagi wajib pajak badan atau WNA atau instasi pemerintah akan menjadi 0 plus 15 digit gitu ya atau nanti mungkin berubah lagi seperti apa kita enggak tahu gitu nah di komunitas pajak money ya di beberapa grup komunitas pajak money gitu ini terakhir gitu bonus gitu menanyakan tentang hal-hal teknis gitu jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan ya disini tuh hanya mengubah NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit gitu ya dan untuk hal-hal teknis lainnya itu tuh tidak berubah enggak enggak berubah enggak berubah sama sekali gitu untuk teknis-teknis perpajakan yang lain itu tuh tidak berubah gitu seperti apa contohnya jadi kayak misalnya kan ada tuh peraturan yang kalau misalnya enggak punya NPWP akan naik 20% gitu berarti sekarang kalau misalnya NIK sudah menjadi NPWP itu peraturan sudah tidak ada lagi dong ya enggak lah ya tetap gitu jadi sekarang kan tadi kan sudah dikasih tahu gitu bahwa NPWP adalah NIK yang diaktifasi gitu jadi kalau misalnya NIK-nya itu enggak diaktifasi ya tidak menjadi NPWP gitu jadi kalau misalnya dia itu punya NIK tapi jadi kalau misalnya seseorang itu punya NIK tapi NIK-nya itu tidak pernah diaktifasi di kantor pajak gitu baik secara permohonan sendiri atau maupun secara jabatan ya itu artinya tetap enggak punya NPWP gitu gitu jadi tetap berlaku yang tidak punya NPWP tetap berlaku gitu tidak sekonyong-konyong semua NIK itu diaktifasi menjadi NPWP ya enggak dong masa iya anak baru lahir dapat NIK kemudian sekonyong-konyong diaktifasi jadi NPWP gitu jadi kata kuncin tidak sekonyong-konyong saya suka sekali kata-kata itu gitu kemudian yang kedua adalah ini juga ada pertanyaan nih istri pakai NPWP suami itu gimana apakah jadi pakai NIK suami iya jadi yang istri pakai NPWP suami itu tetap berlaku gitu jadi ya berubah gitu dari NPWP suami 15 digit menjadi NIK suami yang 16 digit gitu tapi kan sekarang kan pakai 15 digit sampai 31 Desember 2023 kan masih bisa gitu setelah itu ya NPWP suami akan menjadi NIK suami dan NPWP istri akan menjadi NIK suami gitu ya enggak berubah juga tetap tetap pakai NPWP suami yang merupakan NIK suami itu enggak berubah gitu kemudian bagi tadi tuh wajib ajak orang pribadi tapi NPWP belum dihapus itu kan sudah dibahas mengenai warisan yang belum terbagi kan gitu jadi bagi warisan yang belum terbagi ya atau orang yang sudah meninggal tapi warisan yang belum terbagi gitu NPWP si orang yang meninggal tapi warisan yang belum terbagi itu akan berubah menjadi NIK orang yang tersebut gitu kan walaupun kita sudah meninggal kan NIK kita kan enggak tiba-tiba hilang gitu enggak NIK kita akan tetap ada gitu dan NIK kita itu tidak akan digunakan oleh tidak akan di-recycle gitu oleh orang lain itu enggak gitu NIK kita walaupun kita sudah mati akan tetap ada gitu jadinya enggak masalah gitu oke mudah-mudahan cukup jelas ya ini seperti saya sudah cukup panjang sekali ini saya ngomong gitu kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar nanti kalau misalnya pertanyaannya banyak kita akan buatkan video lagi untuk menjawab semua pertanyaan dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya Daniel Wila Mlegawa bisa sharing mengenai sebuah PMK yang sedang heboh 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 ini yaitu PMK 112 gitu jadi kesimpulannya tidak perlu dikhawatirkan ya tidak perlu dikhawatirkan justru kita harus bangga gitu dengan oh sekarang kita bisa login di JP Online dengan menggunakan NIK dan juga NPWP paskortnya sama canggih banget canggih banget ya ampun canggih canggih sedangkan kita tetap aja masih bisa pakai PMX sekarang untuk ngisi-ngisi yang lain untuk ISPT E-Faktor IbuPort aplikasi tetap pakai NPWP yang lama gitu dan saat ini kita akan menjadi saksi sejarah nih sampai nanti 31 Desember 2023 itu semua formulir semua isian semua aplikasi yang tadinya diisi 15 jit NPWP akan pelan-pelan berubah menjadi 16 jit NPWP stay tune karena perubahan ini dijamin akan sangat mengagumkan mencengangkan mungkin sedikit mengagetkan ya kita gak tau lah seperti apa tapi yang pasti perubahan dari 15 jit ke 16 jit NPWP ini tentunya akan merubah banyak hal ya walaupun cuma beda satu beda sedikit tapi sedikit ini akan mengubah banyak hal banyak hal yang besar gitu tapi dari PMK 112 ini sudah cukup jelas ya sudah dijelaskan juga bagi pihak lain itu bisa minta tolong nih untuk mengubahin NPWP yang dimilikinya ke DJP agar berubah menjadi NPWP 16 jit gitu NPWP atau 0 plus 9 jit gitu oke saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan kali ini gitu terima kasih kepada semua yang sudah penonton dari awal sampai akhir sungguh menghargai jika ada yang ingin tanyakan silahkan taruh di kolom komentar atau jika ada yang saya mungkin salah kata silahkan dapat dikoreksi ya di kolom komentar atau misalnya jika ada yang ingin ditambahkan atau ada fakta-fakta baru silahkan juga ditambahkan di kolom komentar ya jangan lupa like komen dan subscribe di channel youtube komunitas pajak mania ini semoga kita semua sehat selalu dan terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati